Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan limbah sawit menjadi sumber energi terbarukan, seperti yang dilakukan oleh salah satu pabrik briket di Semuntai Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Selain menjadi sumber energi alternatif terbarukan, briket-briket yang merupakan tandan kelapa sawit yang sudah diolah ini juga diklaim ramah lingkungan. Salah satu pabrik di Semuntai Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau ini mengolah limbah tandan kelapa sawit menjadi briket. Penjabat Gubernur Kalbar Harrison mengklaim sumber energi alternatif terbarukan ini ramah lingkungan, serta dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Tandan kelapa sawit yang sudah kosong ini diubah menjadi briket atau bahan bakar padat yang bisa menyalah dengan durasi lama, sehingga dapat dijual ke PLN. Pabrik pengolah limbah pertanian ini adalah yang pertama di Kalimantan Barat. Harrison mengaku akan mendorong masyarakat dan perusahaan daerah lainnya untuk mencontoh inovasi dari pabrik milik M. Arianto ini sebagai upaya menghemat energi fosil di Kalbar. Dari tandan kosong kelapa sawit, jadi tandan kosong kelapa sawit itu diambil dari beberapa pabrik kelapa sawit di sekitar sini, lalu dibawa ke sini, diolah oleh mesinnya tadi, lalu jadi pellet. Dan ini sumber energi, sumber energi terbarukan. Pabrik ini menjualnya kepada PLN, itu harganya 1 kilo sekitar Rp 1.900 sampai Rp 1.100, ya tergantung jauh ke PLN-nya. 1 kilo pellet dari tandan kosong ini, itu menghasilkan kalori sekitar 4.300, ya maksimal 4.300 kalori. Sementara kalau batu bara, itu 1 kilo, itu menghasilkan sekitar 3.950 kalori. Sementara itu, pemilik pabrik pengolah briket M. Arianto menyebut, inovasi yang dijalankannya bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura saat COVID-19 lalu. Setiap harinya, briket sawit yang diproduksi sebanyak 20 ton, dan langsung dikirim ke PLN Sintang dan Sanggau. Gara-gara koprik juga, bu, koprik ini bikin kita lalu diset 3 tahun lebih, saya, sampai jadi. Kita riset mesin, kita beli, 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 banyak gagal. Artinya lah terakhir, Alhamdulillah, kita sudah mojib lagi di dalamnya, bisa hasilkan macam ini. Kemudian Sintang, Sanggau. Terus ada ke sampah itu, yang di depan Sikawang, yang PLTU juga, pabriknya yang disampah situ. Kelebihan dari tandan kosong sudah pasti kelebihan. Ini tidak terkemarkan udara. Sekarang, ada capresnya juga, capresnya juga ada di Pak Dukowi, jadi menggalakkan ini energi baru-terbarukan. Ketersediaan limbah tandan kelapa sawit cukup berlimpah. Sehingga dapat diolah menjadi briket untuk menghasilkan bahan bakar alternatif terbarukan yang sangat bermanfaat secara berkelanjutan.